Bupati Simalungun Radia Pohasio London Sinaga mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Letda Sujono, Kebun Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 1 Oktober 2022 pagi. Dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut yang juga memperingati kepahlawanan seorang Letda Sujono saat tragedi Bandar Betsi, diikuti personil TNI, Polri, Ormas Pemuda, ASN, siswa sekolah serta ditonton ribuan warga yang memadati lokasi Tugu Kesaktian Pancasila di tengah perkebunan karet. Usai melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Simalungun serta Forkopimda Simalungun melakukan peletakan karangan bunga di Tugu Almarhum Letda Sujono. Selanjutnya Bupati Simalungun menyerahkan tali asih kepada keluarga Almarhum Letda Sujono Dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila di Bandar Betsi juga digelar fragment peristiwa Bandar Betsi yang menyebabkan tewasnya Almarhum Letda Sujono akibat kekejaman G30 SPKI di masa lalu. Pada kesempatan ini Bupati Simalungun menyampaikan bahwa upacara yang dilaksanakan hari ini merupakan bentuk refleksi terhadap perjuangan pahlawan dengan mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Simalungun dan menjadi tugas bersama untuk menjaga ideologi Pancasila yang dapat menyatukan keberagaman yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di masa lalu. Ya, tentu para pemimpin kita ada mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Artinya kita memperingati ini bagaimana kita merefleksikan perjuangan mereka dengan mengisi dengan pembangunan di daerah kita khususnya dari Kabupaten Simalungun. Karena kalau kita lihat sejarahnya ya di Bandar Pes ini adalah besar daripada pergurlakan kejadian pada Mei 1965 dimana pada saat itu bakunya dari Partai Komunis Indonesia menjalankan aksi di perkebunan yang ada di PT Penutang sekarang. Ya, demikian ya. Makasih ya. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Pangdam Satu Bukit Barisan Majen Teni Ahmad Daniel Kardin dalam amanatnya berpesan agar jangan ada lagi pengkhianatan kepada bangsa seperti kejadian pada 30 September 1965 silam yang menghimbau kepada seluruh rakyat untuk menjaga martabat kebangsaan. Ini untuk mengingatkan kita kepada generasi muda untuk tahu sejarah sehingga kita tidak terulang salah satu sejarah kelam bangsa kita yang terjadi di tahun 1965 ini tidak perlu terulang kembali. Untuk generasi muda diharapkan belajar sejarah ketahui sejarah yang benar dan kita mengembalikan kepada kekuatan bangsa kita kita harus bersatu, dipersatukan dengan Pancasila yang kita nyatakan tanggal 1 Oktober ini sebagai hari kesakian Pancasila. Dari Kauwaten Simalungun, Sumatera Utara Hardinal Simare-Mare melaporkan. 1, 2, 3, izin Bapak Ibu, 1, 2, 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!